Halo para pecinta battle true defense dimanapun kalian berada udah siap kancut dong dengan perjalanan dari Mang Oyan Terima kasih untuk kalian para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar Jangan lupa share video ini kuilah gak usah pake lama-lama lagi kita kancutkan dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini masih berada di kuil kuno Dalam waktu 7 hari ini Xiaoyan tidak bisa mempersiapkan terlalu banyak hal Xiaoyan hanya bisa melakukan beberapa persiapan sederhana seperti batera Ketika Xiaoyan mengajak Ding Yue dan Xia Zhenghui untuk pergi Mereka berdua sama-sama memiliki kilatan dan sangat bersemangat Sementara itu dalam hal persiapan Ding Yue pada saat ini benar-benar telah bersiap sejak lama Selama ratusan tahun di kuil kuno Ding Yue selalu menggunakan teknologi stick yang ia pelajari Ding Yue juga telah membangun sebuah batera dan menurut yang mulia ratu Batera ini sudah cukup untuk masuk peringkat 10 besar dunia Ding Yue juga pada saat ini memperkenalkan batera yang telah ia buat kepada Xiaoyan Ketika Xiaoyan melihat batera besar dihadapannya Xiaoyan pun tersenyum penuh arti Hal itu dikarenakan penampakan batera ini persis sama dengan batera fearless yang mereka tumpangi pada saat itu Sementara itu Ding Yue pada saat ini mulai menjelaskan dengan penuh percaya diri Ding Yue berkata bahwa tidak ada batas kecepatan untuk batera ini Selama ada cukup energi untuk mengisinya kembali maka Batera ini akan bisa melesat dengan cepat Selain itu Batera ini juga menggunakan bahan tulang punggung naga yang terbuat dari vibranium Kemurnian dari barang ini juga sangat tinggi Terlebih lagi ia juga menciptakan penutup pelindung aurora dan dengan begitu Ketika Batera ini melaju dengan kecepatan tinggi Lambung kapal dan apapun yang ada di dalamnya benar-benar tidak akan berguncang Mereka dapat yakin akan stabilitas dari Batera ini meskipun memiliki kecepatan yang sangat gokil Xiaoyan pun menganggukan kelapanya mendengar penjelasan dari Ding Yue Xiaoyan pada saat ini sangat percaya mengenai teknologi stik dari Ding Yue Xiaoyan pada akhirnya segera masuk ke dalam Batera dan Xiaoyan semakin merasakan niat baik dari Ding Yue Semua yang berada di dalam Batera ini benar-benar persis sama dengan apa yang dimiliki oleh Batera Fearless sebelumnya Bagaimanapun semua orang telah tinggal di Fearless Ark selama ratusan tahun Semua orang memiliki perasaan masing-masing terhadap Batera Fearless Hanya saja pada saat Xiaoyan menaiki kapal ini suasananya sudah tidak lagi sama Rombongan orang-orang yang suka main-main dan berisik pada saat ini benar-benar telah menghilang Gadis yang suka membuat makanan dan rajin membudidayakan pohon dan buah-buahan juga ikut menghilang Bahkan wanita yang selalu menemani Xiaoyan juga pada saat ini benar-benar sudah tiada Pada saat ini perasaan Xiaoyan benar-benar campur aduk dan Xiaoyan sedikit terdiam Ding Yue juga pada saat ini secara alami menyadari apa yang dirasakan oleh Xiaoyan Ding Yue pada akhirnya segera bertanya kepada Xiaoyan apakah Xiaoyan tahu berita tentang semua orang Xiaoyan pun pada akhirnya tersadar dan segera menoleh ke arah Ding Yue yang memiliki mata yang seketika memerah Xiaoyan pun menghela nafas dan Xiaoyan pada saat ini segera memberitahu Ding Yue dengan singkat Xiaoyan berkata kepada Ding Yue bahwa mereka semua telah tiada Ding Yue pun sedikit gemetar saat mendengar informasi dari Xiaoyan ini Matanya yang memerah juga pada saat ini hampir meneteskan air mata Namun Xiaoyan pada saat ini segera berbicara dengan serius kepada Ding Yue Xiaoyan berkata sebaiknya Ding Yue pada saat ini jangan khawatir Meskipun mereka telah tiada tetapi mereka belum benar-benar mokat Semuanya akan kembali karena perjalanan ini akan menuju ke dunia bawah untuk mengembalikan mereka Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, Ding Yue pun pada saat ini merasa jauh lebih baik Sementara itu Xiaoyan pada saat ini lanjut fokus ke tujuan mereka Xiaoyan berkata kepada Ding Yue bahwa sebelum mereka berangkat Ding Yue harus menyiapkan peta langit berbintang Semakin detail peta ini maka akan semakin baik bagi perjalanan mereka Ding Yue pun menganggukkan kelapanya dan pada saat ini segera berjalan ke tengah batera Di sana terdapat bola transparan dan ketika Ding Yue meletakkan telapak tangannya Bola itu tiba-tiba mekar dengan cahaya dan kompas langit berbintang tiba-tiba muncul Xiaoyan pada akhirnya tersenyum dan Xiaoyan berpikir bahwa Ding Yue benar-benar telah menyiapkan segalanya Xiaoyan pun berkata sepertinya Ding Yue benar-benar telah mempersiapkan semuanya dengan sangat baik Oleh karena itu untuk perjalanan kali ini Xiaoyan benar-benar tidak perlu khawatir Mendengar hal tersebut Ding Yue pun segera berkata bahwa ia juga telah membuat baju besi untuk semua orang Namun baju besi ini juga ada beberapa yang belum selesai karena bahannya kurang Ia telah mencari ke seluruh kuil kuno dan tidak dapat menemukan barang yang bagus Xiaoyan pun sedikit mengerutkan Gening dan Xiaoyan pada saat ini segera mulai berbicara Xiaoyan berkata jika mengenai soal bahan Xiaoyan telah mengumpulkan banyak cincin penyimpanan Namun Xiaoyan tidak tahu apakah isinya akan berguna bagi Ding Yue atau tidak Setelah selesai berbicara Xiaoyan pun segera menyerahkan cincin penyimpanan kepada Ding Yue Ding Yue pun segera mengambil cincin tersebut dan setelah melihatnya Mata Ding Yue tiba-tiba bersinar karena pada saat ini ada banyak harta berharga Dengan penuh keheranan Ding Yue pun segera bertanya kepada Xiaoyan Dari manakah ia mendapatkan bahan-bahan ini Meskipun ada juga banyak bahan limbah tetapi ada juga beberapa bahan yang langka Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun menjawab dengan singkat ketika berkata dari mana lagi selain membunuh Hanya dengan cara seperti itu maka Xiaoyan akan bisa mendapatkan barang yang gratisan Ding Yue pun hanya bisa terdiam mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh Xiaoyan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera melakukan kegiatan lain 7 hari merupakan waktu yang cukup untuk bersiap-siap dan Xiaoyan pada saat ini menyiapkan susunan teleportasi Xiaoyan telah memperoleh beberapa materi sebelumnya dan dapat terus menempak pedang berat misterius Sekarang Xiaoyan telah menerobos ke dogat bintang 4 dan pedang misterius sudah tidak lagi memenuhi kemampuan Xiaoyan Terlebih lagi pada saat ini tidak ada klon dewa asli Jika Xiaoyan di masa depan berhadapan dengan sosok yang seperti Jin Taiwei Tentu saja Xiaoyan membutuhkan pedang yang lebih kuat daripada sebelumnya Oleh karena itu selama bahannya cukup maka sepertinya pohon suci hitam akan dapat menempak pedang milik Xiaoyan lagi Pada akhirnya singkat cerita 7 hari berlalu dalam sekejap mata Adegan kepergian Xiaoyan kali ini terlihat agak megah Tetapi meskipun begitu Xiaoyan melihat setidaknya ada 80% wanita di seluruh kuil kuno yang muncul di sini Selain itu mereka semua mengucapkan selamat tinggal dengan air mata untuk sosok Xia Zhenghui Xia Zhenghui di atas bahtera juga pada saat ini sedang menangis karena kesedihan Melihat hal tersebut Ding Yue pada saat ini benar-benar merasa sangat jijik Ding Yue pun segera berkata sejujurnya menurut Ding Yue Xia Zhenghui akan lebih baik menjadi tengkorak Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini hanya bisa nyengir sebelum akhirnya Xiaoyan segera kembali melihat sekeliling Xiaoyan pada akhirnya segera mulai berbicara dengan keras Suara ini bahkan dicampur dengan kekuatan spiritual Xiaoyan hingga sampai ke telinga semua orang di seluruh kuil kuno Xiaoyan pada saat ini bertanya dimanakah saudara-saudara Xiaoyan Perjalanan Xiaoyan kali ini benar-benar sangat berbahaya dan apakah mereka tidak ingin mengucapkan perpisahan Mendengar teriakan Xiaoyan yang bergema pada akhirnya salah seorang di antara mereka segera berteriak dari kejauhan Sosok ini berkata agar para senior pada saat ini jangan pergi Bocah ini adalah vampir dan ia benar-benar ingin mengeksploitasi mereka Pada saat ini beberapa sosok terlihat bersembunyi dari tetapan Xiaoyan Mereka memandang ke arah Xiaoyan dengan ekspresi sedikit menjijikan Sementara itu di sisi lain Xiaoyan juga pada saat ini segera menoleh ke arah tempat persembunyian sosok-sosok tersebut Xiaoyan pun kembali berteriak ternyata saudara-saudaranya pada akhirnya sudah sampai disini Mendengar perkataan Xiaoyan ini pada akhirnya beberapa di antara mereka hanya bisa berjalan ke depan dengan senyum masam Bahkan Ke Yun pada saat ini memacahkan senyumannya ketika berjalan ke arah Xiaoyan Pada saat perpisahan sebelumnya Ke Yun telah kehilangan cangkang kura-kura dan void shuttle Hal itu dapat dikatakan merupakan kerugian besar bagi Ke Yun Liu Er juga pada saat ini benar-benar ingin segera berpisah dengan Xiaoyan dan sosoknya menjadi orang pertama yang berbicara Liu Er berkata bahwa perjalanan saudara kesembilan sangat berbahaya Oleh karena itu ia harus berhati-hati dan mereka hanya bisa berdoa untuk saudara kesembilan Xiaoyan pun sedikit tersenyum dan menangkupkan tangannya ke arah Liu Er yang terlihat tegang Xiaoyan pada akhirnya lanjut berkata dengan serius bahwa Xiaoyan ingin berterima kasih atas perhatiannya Selain itu Xiaoyan juga ingin memberitahukan bahwa benang emas pembunuh milik saudara ke enam benar-benar yahut Itu benar-benar sangat membantu Xiaoyan Terlebih lagi jika senior memberikan Xiaoyan lima atau enam helai lagi Mungkin dengan begitu efeknya benar-benar akan lebih baik Perjalanan ini sangat berbahaya dan jika saudara ke enam bisa melakukan permintaan Xiaoyan Hal itu benar-benar akan menjadi kebaikan yang sangat besar bagi Xiaoyan Xiaoyan pasti akan berterima kasih di masa depan dan Xiaoyan akan memperlakukan saudara ke enam dengan sangat baik Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, Liu Er pada saat ini hampir memuntahkan seteguk darah Liu Er hanya bisa menggelengkan kelapanya karena mengingat mengenai benang emas ini Proses produksi setiap helai benang emas ini sangatlah rumit Belum lagi bahannya bahkan waktunya juga membutuhkan hingga seratus tahun untuk diselesaikan Xiaoyan pada saat ini benar-benar membuka mulutnya dan ingin mendapatkan lima atau enam helai Jika begitu permasalahannya bukankah Xiaoyan pada saat ini benar-benar ingin merampok Liu Er Liu Er pada akhirnya tersenyum getir sebelum akhirnya berkata bahwa total kekayaan bersihnya hanya memiliki dua belas helai Begitu Liu Er mengatakan hal ini Xiaoyan pun segera berkata bahwa saudara ke enam jangan khawatir Xiaoyan pasti akan mengembalikannya kepadanya ketika mereka kembali bertemu Saudara ke enam hanya meminjamkannya kepada Xiaoyan untuk waktu sebentar Terlebih lagi bukankah kuil kuno ini adalah tempat yang sangat aman? Bukankah tidak baik jika saudara ke enam benar-benar pelit terhadap adik serbara guruannya? Terlebih lagi saudara ke enam juga tahu bahwa perjalanan Xiaoyan benar-benar perjalanan yang sangat berbahaya Mendengar Xiaoyan yang mengatakan hal ini Liu Er pada saat ini hanya bisa terdiam Selain itu yang paling penting adalah mata semua orang pada saat ini tertuju pada Liu Er Bahkan salah satu di antara tiga dewa pada saat ini mulai berbicara Sosoknya berkata bahwa saudara ke sembilan memang benar Sebagai senior tertua ke enam tugasnya adalah untuk membantu juniornya Dengan begitu maka pada saat ini Liu Er benar-benar tidak boleh menolak permintaan Xiaoyan Wajah Liu Er pada akhirnya tiba-tiba berubah menjadi pahit Mendengar teguran dari salah seorang dari tiga dewa Liu Er pada saat ini hanya bisa mengangguk sedikit Dan Liu Er segera mulai berbicara kembali kepada Xiaoyan Liu Er berkata bahwa saudara ke sembilan juga tentu tahu sangat sulit untuk membuat benang emas pembunuh ini Bahan-bahannya juga sangat sulit ditemukan Dan waktu pembentukannya sangat lama Oleh karena itu pada saat ini ia hanya bisa memberi paling banyak dua helai lagi Mendengar hal tersebut Mata Xiaoyan pada saat ini berbinar dan Xiaoyan tidak lagi menawar Xiaoyan hanya menanggukkan tangannya dan mengucapkan terima kasih sambil tersenyum Xiaoyan pada akhirnya segera menerima dua helai benang emas pembunuh dari Liu Er Liu Er pada saat ini hanya bisa tersenyum pahit dan Liu Er segera menundukkan kelapanya Sementara itu Xiaoyan pada saat ini tersenyum lebar sebelum akhirnya menoleh ke arah lain Begitu Xiaoyan hendak berbicara Pada saat ini Ke Yun sudah mengeluarkan gelang di tangannya Ke Yun pun segera memberikan gelang tersebut kepada Xiaoyan Dan berkata agar saudara ke sembilan tidak perlu berbicara karena Ke Yun telah mengerti Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun tertawa dan lanjut berkata bahwa kakak senior benar-benar sangat baik Xiaoyan benar-benar sangat bersyukur bisa berada di antara mereka Setelah itu pada saat ini semua saudara senior benar-benar dieksploitasi Xiaoyan satu demi satu Xiaoyan pada akhirnya tertawa gembira dan keras setelah mendapatkan banyak harta karun Sementara itu semua orang pada saat ini hanya bisa berharap Xiaoyan akan segera pergi Pada akhirnya beberapa senior segera saling tuduh-menuduh untuk berbicara Liu Er pada akhirnya kembali berbicara agar saudara ke sembilan pergi dengan tenang Perjalanan ini tidak kalah berbahayanya dengan perjalanan ke aliansi dosyan Namun mereka semua percaya pada kekuatan saudara ke sembilan dan sepertinya sama sekali tidak akan ada permasalahan Xiaoyan pun kembali tertawa dan Xiaoyan lanjut berkata bahwa Xiaoyan disini untuk kembali berterima kasih kepada semuanya Jika mereka semua memaksa maka Xiaoyan pada saat ini akan segera pergi Para senior hanya bisa mengangguk dengan tergesa-gesa dan berharap Xiaoyan tidak menyianyikan sedetik pun Pada akhirnya Xiaoyan pun segera melambaikan tangannya dan mengucapkan salam perpisahan Xiaoyan lanjut menoleh ke arah Ding Yue dan berkata bahwa mereka harus segera pergi Ding Yue pun sedikit mengangguk dan jutaan pil orijin abadi segera disuntikan langsung ke dalam bahtera Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari bahtera hingga pada akhirnya ruang seketika terdistorsi Tanpa ada penundaan lagi pada akhirnya bahtera pun segera menghilang di langit kuil kuno dalam sekejap Setelah Xiaoyan kembali ke kuil kuno kali ini Xiaoyan tidak tinggal terlalu lama di kuil kuno Selain itu, begitu Xiaoyan pergi lagi Xiaoyan hanya membawa Xia Zheng Hui dan Ding Yue Namun kekuatan mereka pada saat ini masih berada di tingkat dosian Para senior kuil kuno merasa bahwa dengan Xiaoyan yang membawa keduanya Mereka tidak akan bisa membantu Xiaoyan sedikit pun dan malah sebaliknya mereka akan menjadi penghambat Namun bagi Xiaoyan ini semua adalah rekan-rekan yang memiliki hidup dan mati bersama-sama Dan Xiaoyan tidak akan meninggalkan mereka Xiaoyan tidak akan menelantarkan mereka hanya karena mereka masih belum memiliki kekuatan yang cukup Sesungguhnya baik itu Xia Zheng Hui dan Ding Yue memiliki bakat yang sangat tinggi Xia Zheng Hui benar-benar memiliki bakat dalam kekuatan spiritual yang bahkan lebih kuat jika dibandingkan dengan Xiaoyan Selama jumlah peluangnya cukup, maka kekuatan spiritual Xia Zheng Hui pasti akan bisa tumbuh ke keadaan yang sangat menakutkan Padahal mengenai Ding Yue, arah kultivasinya bukan di bidang kekuatan, melainkan dalam teknologi sticks Xiaoyan juga pada saat ini telah mendapatkan tombak merah yang direbut dari Dong Chang dan itu adalah teknologi sticks kuno Dengan keberadaan dari tombak tersebut, maka dapat dilihat bahwa ratusan juta tahun yang lalu Teknologi sticks bahkan benar-benar telah mencapai puncaknya Ia pasti telah memiliki kekuasaan mutlak di seluruh dunia 3000 alam Terlebih lagi, Ding Yue juga benar-benar telah mendapatkan pemahaman zaman kuno dari teknologi sticks Banyak senjata teknologi sticks yang kuat yang telah diciptakan oleh Ding Yue selama periode waktu ini Selain itu, di luaran juga banyak teknologi sticks kuno yang mungkin bisa menyaingi para dewa yang berbadan baja Berbicara mengenai teknologi sticks ini, Xiaoyan juga pernah diberitahu oleh Ding Yue mengenai suatu hal Ketika Ding Yue membaca sangat banyak buku kuno, Ding Yue pernah mendengar ada seorang yang membawa teknologi sticks mancapai puncaknya Ia benar-benar telah menggunakan teknologi sticks untuk melawan makhluk yang berada di tingkat keabadian Namun meskipun begitu, nama lengkap dari orang ini benar-benar tidak tercatat Hanya ada nama belakang dari sosok tersebut dan sosok itu bernama Tuo Sementara itu, di dalam perjalanan ini, Xiaoyan juga segera mengeluarkan cangkang kura-kura yang hancur di dalam pertempuran sebelumnya Ketika Xiaoyan menyerahkannya kepada Ding Yue, Ding Yue melihat ke arah cangkang kura-kura yang rusak dengan ekspresi santai Ding Yue pun lanjut berkata bahwa ini hanyalah permasalahan kecil Tidak sulit untuk memperbaikinya dan bahkan benda ini dapat ditingkatkan dan dibuat perangkat penangkal energi Ketika menahan serangan, energi akan bisa diserap sebelum akhirnya dapat diubah menjadi serangan ofensif Mendengar apa yang dikatakan oleh Ding Yue, pada saat ini Xiaoyan segera tersenyum bahagia Xiaoyan lanjut berkata bahwa ini benar-benar sangat luar binasa Ding Yue pun sedikit tersenyum sebelum akhirnya berkata perlahan kepada Xiaoyan Ding Yue berkata bahwa ini masih bukan apa-apa Saat Ding Yue mengumpulkan bahan dan membuat baju besi pembunuh dewa Itu akan menjadi salah satu dari 10 produk teratas dalam teknologi sticks kuno Ding Yue berfikir tidak ada baju besi pembunuh dewa yang utuh di tingkat armor di seluruh dunia Mendengar apa yang dikatakan oleh Ding Yue, Xiaoyan pada saat ini bertanya dengan penuh minat Xiaoyan bertanya bahan apakah yang dibutuhkan dan dapatkah ditemukan Ding Yue pun berkata bahwa bahan yang dibutuhkan terlalu rumit Namun meskipun begitu, tuan muda Xiaoyan akan bisa mendapatkan bahan-bahan tersebut dari gadis-gadis yang dekat dengannya Ding Yue pun segera melirik ke arah Xia Zhenghui yang pada saat ini terdiam Xiaoyan juga tertawa saat Ding Yue pada saat ini melirik ke arah Xia Zhenghui Sementara itu Xia Zhenghui terlihat sangat menyedihkan dan tidak punya teman seolah-olah sedang dibuli Xia Zhenghui memandang keduanya dengan mata kesal dan pada saat ini ia benar-benar sangat tidak senang Sementara itu Xiaoyan pada saat ini melirik ke arah Xia Zhenghui dan mulai berbicara dengan marah Xiaoyan bertanya apakah Xia Zhenghui ingin tinggal di kuil kuno dengan tampilan ini Mendengar pertanyaan Xiaoyan ini Xia Zhenghui pada akhirnya mulai berbicara dengan nada yang agak tidak normal Xia Zhenghui berkata bahwa ia berharap ia bisa membawa dua wanita muda bersamanya Dengan begitu maka ia tidak akan perlu melihat mereka berdua bertindak begitu menjijikan di hadapan Xia Zhenghui Melihat Xia Zhenghui yang pada saat ini berlagak ke wanita-wanitaan Xiaoyan tiba-tiba menjadi semakin serius Sepertinya Xiaoyan benar-benar tidak bercanda ketika berbicara kepada Xia Zhenghui Xiaoyan berkata jika Xia Zhenghui terus berbicara seperti perempuan jalan Xiaoyan benar-benar akan mengusirnya dari bah terak Xia Zhenghui bisa mencobanya jika Xia Zhenghui pada saat ini benar-benar penasaran dengan apa yang dikatakan oleh Xiaoyan ini Melihat Xiaoyan yang benar-benar marah dan tidak cil seperti dahulu Xia Zhenghui pada saat ini hanya bisa tersenyum untuk meredakan rasa malunya Xiaoyan segera berkata bahwa sebenarnya ia masih bisa normal Mungkin ia hanya perlu pulih setelah lama meninggalkan gadis-gadis tersebut Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini masih berbicara dengan serius Xiaoyan berkata bahwa tidak banyak waktu tersisa untuk kenyamanan di dunia ini Cepatlah berlatih karena Xiaoyan juga pada saat ini akan mengundurkan diri untuk beberapa waktu Jika mereka berdua membutuhkan sesuatu maka mereka bisa memanggil Xiaoyan Ding Yue secara alami mengangguk mendengar pengaturan yang dibuat oleh Xiaoyan Ding Yue memang memiliki banyak pekerjaan di tangannya Ditambah lagi dengan cincin yang diberikan oleh Xiaoyan Dengan begitu maka Ding Yue benar-benar akan bisa membuat banyak benda yang berharga Sementara itu Xia Zhenghui pada saat ini merasa bingung melihat Xiaoyan yang tidak sesantai dahulu Pada akhirnya Xia Zhenghui segera bertanya Mungkinkah sesuatu yang besar akan terjadi Xiaoyan pun sedikit mengangguk dan berkata agar Xia Zhenghui segera meningkatkan kekuatannya segera mungkin Jika tidak Xia Zhenghui benar-benar akan kesulitan di masa depan di dalam perjalanan ini Setelah menjawab dengan singkat Xiaoyan pun segera bergegas meninggalkan keduanya Sementara itu Xia Zhenghui terlihat bingung dan tidak memahami apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Hal itu dikarenakan Xia Zhenghui belum pernah melihat penampakan dari tempat hukuman para dewa Dengan begitu maka Xia Zhenghui tidak dapat membayangkan bahwa dunia ini akan runtuh Namun seiring berjalannya waktu fikiran Xia Zhenghui yang terburu napsuk pada akhirnya kembaliman jadi tenang Xia Zhenghui telah mengalami beberapa ilusi yang ia ciptakan sendiri dan jati diri dari Xia Zhenghui telah kembali Sementara itu Bahtera pada saat ini benar-benar melesat di lautan kehampaan Tempat yang dituju oleh Xiaoyan pada saat ini disebut dengan dunia 10.000 iblis Itu adalah salah satu alam tingkat menengah terkuat dan ukurannya secara alami sangatlah besar Selain itu sumber dayanya yang kuat juga benar-benar sangat menakjubkan Selain itu yang paling terkenal di dunia 10.000 iblis adalah istana 10.000 iblis Berbicara tentang istana 10.000 iblis ini Xiaoyan memang tidak banyak berinteraksi dengan mereka Namun meskipun begitu istana 10.000 iblis ini juga pernah dikerjai oleh Xiaoyan di turnamen bintang Hong Meng Jika Xiaoyan pada saat ini ingin mencapai dunia 10.000 iblis setidaknya dibutuhkan hampir 100 tahun Namun pada saat ini Fearless Ark memiliki teknologi stik kuno buatan Dingyue Waktu perjalanan pada saat ini benar-benar bisa dipersingkat beberapa kali lipat Tetapi meskipun begitu sumber energi yang dibutuhkan juga benar-benar sangat banyak Beruntung Xiaoyan pada saat ini masih memiliki banyak uang setelah pembunuhan dan penjarahan sebelumnya Dengan begitu maka harta milik Xiaoyan pada saat ini masih sangat cukup untuk mendukung Fearless Ark Konsumsi dari Fearless Ark pada saat ini benar-benar sangat besar Hanya dibutuhkan waktu kurang dari 5 tahun bagi Xiaoyan untuk bisa sampai ke alam 10.000 iblis Kecepatan ini benar-benar membuat Xiaoyan memandang ke arah Dingyue dengan penuh kegaguman Dingyue memang berkata bahwa bahtera ini sangat cepat Tetapi Xiaoyan tidak menyangka bahwa kecepatannya akan secepat ini Tidak ada bahtera yang pada saat ini benar-benar bisa mengejar kecepatan dari milik Xiaoyan Dengan begitu maka di dalam perjalanan tidak akan ada begal yang memberhentikan bahtera Xiaoyan Perjalanan kali ini benar-benar sangat lancar dan Xiaoyan benar-benar merasa senang Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas dan pada saat ini hal pertama yang dilakukan oleh Xiaoyan adalah berlatih Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk pergi ke pemakaman iblis melalui susunan teleportasi Xiaoyan pun segera menemui pohon suci untuk menempat dan meningkatkan pedang berat misterius Xiaoyan segera menyerahkan semua materi yang Xiaoyan peroleh ke pohon hitam Dalam waktu kurang dua hari cabang dan tanaman yang merambat dari pohon seketika berterbangan Garis asli dari pedang berat misterius Xiaoyan pada saat ini dihaluskan dan perlahan muncul tekstur simbol baru Setelah beberapa saat pada akhirnya pohon suci pun segera mulai berbicara Sosoknya berkata bahwa beratnya pada saat ini berkurang sebesar 5% Keterampilan bertarungnya juga ditingkatkan sebesar 5% Selain itu kekuatan serangan juga pada saat ini meningkat sebesar 5% Semua bahan yang disediakan oleh Xiaoyan sebelumnya hanya dapat melakukan peningkatan sekitaran angka segitu Setelah selesai berbicara pohon suci pun segera menyerahkan pedang berat misterius ini kepada Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini tidak memeriksanya setelah mengambil alih pedang berat misterius Xiaoyan mempercayai kemampuan pohon suci dan Xiaoyan pada saat ini sangat senang Terlebih lagi dalam sekilas pandang Xiaoyan juga bisa merasakan bahwa pedang ini benar-benar terlihat menjadi semakin halus Tubuh pedang ini juga benar-benar berkilau dan hal tersebut benar-benar memancarkan keanggunan Xiaoyan pada akhirnya menekan perasaannya dan Xiaoyan lanjut mengeluarkan tombak merah Ini adalah teknologi sticks kuno yang Xiaoyan dapatkan dan Xiaoyan tidak tahu apakah ini bisa ditingkatkan Xiaoyan pun segera menunjukkan tombak tersebut dan ketika melihat tombak ini Pohon suci segera mulai berbicara bahwa senjata ini tidak lengkap dan tidak bisa dipalsukan Xiaoyan pun hanya bisa menghela nafas mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh Pohon suci Xiaoyan pun segera kembali menyingkirkan tombak merah tersebut Tampaknya Xiaoyan benar-benar hanya bisa mengumpulkan sisa dari tombak ini yang tersebar entah dimana Jika Xiaoyan melakukan hal tersebut bukankah itu benar-benar seperti mencari jarum di tumpukan jerami Xiaoyan pun menghela nafas dan setelah menyelesaikan semuanya Xiaoyan pada saat ini mengabaikan Wang Cai yang telah berubah menjadi anak anjing Dan mengibaskan ekornya mengajak bermain Xiaoyan Terlebih lagi Long Yi juga pada saat ini telah mengikuti Xiaoyan untuk berlatih Oleh karena itu tidak ada lagi alasan bagi Xiaoyan untuk tetap tinggal lebih lama Setelah semuanya selesai Xiaoyan pada akhirnya segera kembali ke Fearless Ark melalui susunan teleportasi Begitu Xiaoyan keluar Xiaoyan pada saat ini segera memasuki pagoda pemurnian Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk mencari keterampilan bertarung demi mendukung pedang berat misteriusnya Teknik pedang berat penghancur langit lima lapis pada saat ini benar-benar sudah lagi tidak mumpuni dengan kekuatan Xiaoyan Oleh karena itu Xiaoyan benar-benar harus mendapatkan keterampilan bertarung yang akan menunjang pertempuran di masa depan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!